Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha 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 Artinya Mimma itul al-ujuti Qahri Subhanahu Diantara hal-hal yang menunjukkan padamu Atas Wujudnya Paksaan Allah Karena Allah yang menciptakan Ya Allah maksa itu haknya Menerapkan paksaan dan itu salah satu sifat keperkasaan Allah Mbak Tengkernik dipertanyakan loh Allah kok maksa-maksa Longsing duwe gusi Allah Yang punya Allah Ya Tapi di samping Allah punya sifat Qohar Qohriya Qohariya Juga Allah Memiliki sifat Rahmaniyah Imbang Nah ini Antara lain Allah menerapkan lah Mempergunakan sifat Qoharnya Sifat Qohariahnya Atau Qohriahnya Kamu ditunjukkan Yaitu Hajabaka'anhu Bimalaysa Bimajuddin Allah Menghalang-halangi Kita Ya Untuk bisa Wusul Secepatnya Dihalang-halang dengan wujud kita Bimajuddin Dan wujud kita itu Sebenarnya Sesuatu yang Bukan wujud Wujud Kurosaman KB ini Saktemeni Wujud Minongko Fatamurgana Ameng Amun-amun Fatamurgana itu Keto eono Tapi diparani Gaono Dalam pengajian kemarin Sudah saya terangkan Kita ini Tidak layak Di sifat wujud Di sifat teori Karena wujud kita itu Sementara Urib kita ini Terbatas Jadi urib kita ini Epo-epo Wujud kita Epo-epo Wujud kita Dan makhluk inilah Menjadi penghalang Sebagai hajib Atau hijab Menghalang-halangnya Kita Langsung Usul Ilallah Ibaratnya Wom delok biskop Sing didelok Yang mengesankan itu Gambar sing onok layar Padahal Di belakang itu Ada sutradara Yang hebat Sutradara Yang bisa Membuat Para penonton ini Terharu Menangis Bahkan Merasa Kecanduan Menanti Kelanjutan Seri selanjutnya Seri selanjutnya Sama Mengorbankan Kepentingan-kepentingan Kita ini Cuma Delok Singduk layar Padahal Sebetulnya Hakikat yang di layar itu Adalah Yang berada Di belakang layar Sutradara Kebanyakan kita ini Tidak Ingat Sutradaranya Cuma Ingat filmnya Kita ini Cuma Ngiling-ngiling Ceritanya Ngiling-ngiling Filmnya Tapi tidak Ngiling-ngiling Sopo Singgawi film Kayaknya ini Ini gampang Gawi contoh Singgampang Jadi selama ini Kita ini Lupa Kita ini lupa Pada Dat yang menciptakan Eling gunung Delok gunung Lali Sopo sing Ngintana gunung Eling langit Yang begitu perkasa Lupa Delok Bintang film Bintang artis Artis Kita menjadi Orang-orang yang Mengidolakan Lupa Siapa yang menciptakan semua Sehingga kita ini Umek-umek Di sesuatu yang sebetulnya Sesuatu itu Gak wujud Fatah Murgana Kitoiki Fatah Murgana Gunung itu Fatah Murgana Semua alam dan Seisinya Termasuk Idola-idola kita Selain Allah Itu Fatah Murgana Mereka disebut wujud Hidup Ya epok-epok Singwujud Hakiki Adalah Agusti Allah Ini maksudnya Mimma yadul luka Ala wujud iqahri Subhanahu Anhajab Anhu bima alisa Jadi kita ini Dipaksa oleh Allah Dikei Sandingan-sandingan Diri kita Sandingan-sandingan Makhluk yang lain Alam sekitarnya Sehingga Ini menjadi Penghalang Usul Ilah Allah Saat teman ini Kita lahir ini Dalam keadaan fitrah Begitu lahir Kita ini Saat janis makrifat Mis ingat Allah Tapi begitu Dikenalkan Susu ibu Asi Akhirnya lupa Enggak tidak Akhirnya Dikei Makanan Nampak malih produk-produk Saat ini Seki Bubur buatan Dan sebagainya Seng enak-enak Tambah lupa Tambah lupa Tambah lupa Tambah kandel Lah itu hijab Akhirnya Tambah aduan Intinya Fitrahnya Kita ini Dekat Usul Tapi karena Itu tadi Gesi Allah Ndamel Proses-proses Dan itu Kesani Allah Semoga Kesani Allah Nah Disinilah kita Diberi pembelajaran Penting Ya apa Isu menghilangkan Satu persatu Hijab-hijab Ini Begitu Melihat gunung Melihat langit Yang kita Sadar langsung Allah Karena moto kita ini Ini Selamat datang Seperti Sampai Sekali Sampai 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 Jemrolas Awan Matahari yang persis di tengah Saya mantingali matahari itu Tanpa apa Tidak tanpa apa-apa Karena apa? Karena banget sinarnya yang saat itu Sinar yang maksimal Sinar yang sedang nientral Sehingga mata kita tidak mampu melihat Itu matahari Apalagi Allah yang menciptakan matahari Motok kita tidak mampu Akal kita pun tidak mampu Dikai dalil-dalil Saya ini mulai merambat TK Kok wujud langit bumi Masa ujuk-ujuk onok Masa tiba-tiba langit bumi ini Tiba-tiba ada Tanpa ada yang mengadakan Ini dipikir Oh iya pasti ada yang mengadakan Siapa yang mengadakan? Yaitu Yadadad yang menciptakan Motok kita ini digambarnya Kayak motone bayi yang baru lahir Asalnya gak ketok nopo-nopo Lahir Ireng-ireng apa gak ketok Ya melek Tapi enggak Beberapa hari beberapa minggu mulai Tampak bayang-bayang Ketok ibu ee kotok jengrem Mbu ireng Opo Tapi belum bisa membedakan Terus tambah Tambah-tambah Tapi belum bisa membedakan Mana barang sing ada Mana barang sing Pendek Maka nih Bayi gelak tiba Tengok-tengok ranjang Karena melihat sesuatu Dia mau ambil Dikira tidak Tapi ternyata jauh Akhirnya Nelbok Ibu Kita Bertahap Kayak ngeteniko Karena kita ini Minongko Klasis Siklas TK Merambat Galdidi Dalil wujudnya Allah Ya langit bumi Terus Naik 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 Sehingga Lama-lama Dalil wujudnya Allah Ya wujudnya Allah Bukan langit bumi Karena langit bumi ini Sementara Setelah ini Langit bumi ini Tidak ada Kiamat Musnah Lah Barang sing Baru Setelah ini Tidak ada Masuk patut Denggundali That sing langgeng Sak durung wujudnya Langit bumi Wujud Yang tidak ada Permulaan Maka ini pertanyaannya Lane Sak durungnya Langit bumi Diwujudnya Apa dalil Kita bingung Tapi Benar Langit bumi Karena memang Itu Tahapan-tahapan Untuk menghilangkan Kijab-kijab Aling-aling Ini Kehendak Allah Ini Sifat Kahriya Allah Atau Kahriya Allah Disamping itu Allah Memiliki Sifat Rahmaniyah Apakah Kalau Syarqawi Dau Sifat Rahmaniyah Rahmaniyah Mimma Yadullu Ka'alaw Yudhi Kahri Subhanahu Anha Jabakanhu Ikuh Hitobun Dawwi Li Amatin Nasi Maring Sekap Umumi Manungsoh Ikuh Hitobun Dawwi Li Amatin Nasi Maring Umumi Manungsoh Secara umum KB Didawi Dialing-aling Bima Kelawan Hajib Atau Hijab Kita Makhluk Ini Lai Sakang Orang Orang KB Wujud Wujud Secara Hakekot Kulau Saman KB Itu Tidak Wujud Secara Hakekot Bayang-bayang Fata Murgana Lai Sampai Diaran Wujud Tidak Punya Semuanya Keistimewanya Wujud Bimaujudin Kelawan Perkorkan Mujud Gini Kukita Hajib Hijab Ma'ahu Kang Saranya Allah Makhluk Nek Damping Nah Allah Habis Makhluk Hilang Maka Allahu Akbar Kita Ngucap Allah Akbar Dan Yang Maha Besar Maha Besar Bukan Akbar Min Kabir Atau Akbar Min Ashar Atau Min Soghir Tapi Akbar Yang Tidak Mambu Disurupani Dening Makhluknya Jadi Panjani Ngucap Allah Akbar Dalam Sholat Allah Maha Besar Maha Besar Allah Yang Tidak Berbau Disurupai Oleh Selainnya Karena Lainnya Itu Berbau Saja Tidak Apalagi Nyurupani Berbau Disurupani Saja Tidak Apalagi Betul-betul Menyerupai Tidak Karena Kita Tidak Ada Kita Tidak Wujud Mana Bisa Kita Nandingi Khusi Allah Mana Kita Bisa Menyerupani Khusi Allah Wujud Kita Terbatas 60 Tahun 70 Tahun 80 Tahun 100 Tahun Itu Itu Bukan Mocot Kalau 100 Tahun Itu Ini Yang Dimaksud Napa Lai Sabi Majin Mau Ittafakot Dati Sepakat Ittafakot Dati Sepakat Apa Makolatul Arifin Piro-piro Dawih Ulama Kang Ma'rifat Para Awliya Ittafakot Sepakat Apa Makolatul Arifin Piro-piro Dawih Ulama Kang Ma'rifat Wa'isyaratum Lan Isyarai Arifin Wa' Wajiduhum Lan Piro-piro Penemune Penemunu Rasa Wa' Wajiduhum Lan Piro-piro Penemur Rosone Arifin Wa' Wajiduhum Lan Piro-piro Penemur Rosoi Arifin Sepakat Sepakat Alam Ingat Saya Perkoro Perkoro Apa Gini Laisa Bimujud Dukira Kang Dinsebut Obama Min Annama Siwallahi Min Annama Saking Sunetai Perkoro Siwallahi Kang Salihani Allah Iku Adamun Orano Mahdun Kang Murni Iku Adamun Orano Mahdun Kang Murni Min Khaitu Dati Saking Sikirah Dati Mas Siwallah Ini gila Bukti Maksudnya Disanding Sertani Allah Kita Ini Diharani Wujud Ketemu Konco 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 Dulur Teretan Ini Ketemu Kita Tapi Begitu Kita Disanding Allah Habis Kita Tidak Tidak Adamun Mahdun Itu Sudah Menjadi Kesepakatan Para Ulama Al-Arifin Baik Itu Dawid Isyarah Isyarah Atau Rasa Itu Kabeh Sepakat Kita Ini Tidak Wujud Ma'Allah Tapi Ini Arifin Menurut Ulama Al-Awliya Al-Arifin Begitu Itu Tapi Menurut Orang Awam Lain Kita Ini Sengarani Onok Bahkan Nganggep Bahkan Kita Kadang-kadang Merumang Soal Lebih Daripada Yang Lain Akhirnya Timbul Kesombongan Takabur Hubusura Wasum'ah Ini Sekadung Kakeyan Kulinon Delok Gambar Tapi Lali Sutradaranya Kita Ini Kakeyan Delok Gambar Tapi Kerana Kita Durung Pangkati Ya Gak Apa-apa Gambar-gambar Bata Apa-apa Ya Gambar Dululah Kita Kita Ikuti Tapi Ojo Terus Cat-pancat Gun-pegun Ya Harus Ada Kenaikan-kenaikan Maksudnya Kita Tidak Bisa Melepaskan Gambar Saat Ini Itu Menandakan Allah Memperkenalkan Zatnya Bahwa Allah itu Memiliki Sifat Kohriyah Kohhar Nya Allah Berlaku Untuk Kita Semua Semua Tidak Ada Pilihan Kita Ini Sedang Dalam Sorot Sifat Kohriyah Pun Allah Apa Yaitu Tidak Bisa Langsung-langsungan Kita Langsung Hiling Allah Harus Menghilangkan Hijab-hijab Satu persatu Dihilangkan Disingkir Aling-aling Hijab-hijab Itu Merupakan Sifat Kohriyah Allah Maka Ada Riwayat Ada Mengatakan Itu Bukan Hadis Tapi Makolah Ulama Qaulul Athar Man Arafa Nafsah Arafa Rabbah Barang Siapa Yang Mengenal Dirinya Dia Pasti Akan Mengenal Tuhannya Nah Ini Tahapan Banyak Sementara Yang Diartikan Man Arafa Nafsa Arafa Rabbah Itu Melihat Dirinya Kalau Lemah Kemampuannya Terbatas Bisa Mati Bisa Berubah Tapi Kita Masih Mengatakan Ada Kita Untuk Nek Mungga Arafa Nafsah 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 Ini Nggak Ada Ke Anak Ilmu Nggak Ada Kemampuan Nggak Ada Kekuatan Nggak Ada Kabe Milih Allah La Hau La Quata Ilah Bilalui Itu kan Sering Kita Wirid Sampai Kulau Kabe Kan Nek Buji Buja Selalu Sering Wiritan Itu Setulnya Memberikan Arti Kita Nggak Punya Apa-apa Dan Bukan Apa-apa Nggak Ada Kita Yang Ada Hanya Allah Allah Sering Mewujudkan Tapi Karena Tadi Hijab Itu Yang Begitu Tebal Kita Durung Nyambung Kesana Turung Tembus Tugas Kita Mereceli Hijab Aling Aling Kita Kita Ilangkan Satu Persatu Tentu Masing-masing Aling Aling Dwi Dwi Ada Seribu Aling Aling Ada Sering Dua Ribu Ada Satu Juta Aling Aling Ada Ada Aku Aling Aling Kari Limong Wah Ini Aling 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 Kita Terlalu Tebal Dia Kayak Wah Ini Arik Cili Malah Kadang Mas Gede Isan Delok Tapi Tidak Bisa Menyebut Ini Apa Barang Kayak Ini Apa Isan Tapi Ada Yang Penglihatannya Buta Warna Kuabe Didelok Irung Kabe Atau Potik Kabe Tidak Bisa Membedakan Ini Abang Ini Ijo Ada Orang Yang Pandangannya Itu Penglihatannya Buta Warna Kita Ini Yang Mana Yang Kodisi Kembali Kepada Diri Kita Mengen Man Arafa Nafsa Arafa Rebba Dengan Segala Tahapan Tahapannya Ne Wist Tingkat Singdur Man Arafa Nafsa Mengangkat Dirinya Gak Amok Yang Ada Hanya Allah Kadis Imam Al-Halaj Menyatakan Mafil Jubailallah Duk Jubai Allah Padahal Dekni Senggawi Kenapa Mengangkat Dirinya Tidak Ada Yang Ada Hanya Allah Ini Tidak Bisa Dipakai Untuk Secara Umum Ini Ditrap Untuk Umum Konslet Konslet Itu Harus Melalui Tahapan Jadi Ini Bukti Di Kitab Ini Ittafakat Makalatul Arifin Wa Isyaratum Wa Majiduhum Alamadukira Min Annama Siwallah Adamun Mahmud Sakliani Allah Murni Kito Kito Fata Murgana Amun Amun Bisa Ini Ini Cekal Mawa Penjelasan Penerapannya Gimana Nanti Kita Banding Banding Yang penting Saman Duit Cekalan Punya Cimat Ini Jadi La Yusof Bi Wujudin Ma Allah Tidak Berhak Kita Disifati Wujud Urib Kalau Kita Ini Disanding Nah Mek Kusya Allah Karena Yang Milik Itu Semua Hanya Allah Kalau Ba'adul Arifin Setengah Ulama Kampodo Ma'rifat In Allah Aba Moh Sopal Muhakkikuna Ulama Ulama Kampodo Tahkik Ma'rifat Aba Moh Sopal Muhakkikuna Ulama Ulama Kampodo Ma'rifat Tahkik Tahkik Itu Menemukan Masalah Disertai Dalilnya Ma'ayyashadu Iyentonyakseni Sopal Muhakkikun Ghairallahi Ingliani Allah Ghairallahi Ingliani Lima Korona Perkoro Lima Korona Perkoro Lima Korona Perkoro Hak Koko Hak Hak Kof Loro Nopo Mari Kof Yang Pertama Ada Yaknya Lima Hakkik Kof 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 Tanpa Ya Ada Ada Yaknya Tanpa 5 kerana perkara hak koko hak koko kenyata kita yang menghakikan 5 kerana perkara hak koko kenyata kenapa ma hum ing muhakikun bikran ma bayane min syuhudil qoyumiyah songko nyakseni datkan mohon jumenengi 5 kerana ma itu sifat qoyumiyah 5 kerana sifat qoyumiyah hak koko kenyata kenapa ma hum ing muhakikun bikran ma bayane min syuhudil qoyumiyah songko nyakseni sifat oleh jumenengi Allah yang tidak henti-henti wa ikhotetid daimu daimu miyah soko damayatumu wa ikhotetid wa ikhototid daimu miyah lan oleh ngeliputi sifat langgengi Allah wa ikhotetid wa ikhototid daimu miyah lan oleh ngeliputi sifat langgengi Allah kalau terang masih bakdul arifin sebagian para wali botan purun ya gak mau bersaksi menyaksikan selain Allah wihz gak gelem ngarani ono ngarani gak gelem wihz Allah tak sebagian ulama-ulama arifin ini tidak mau yang telah mentahkikan masalahnya tidak mau bersaksi pada selain Allah saksinya hanya untuk Allah saksinya wujud Allah leka sifulan si ACB gak wujud rata-rata begitu si ACB dikatakan gak wujud kenapa karena nyentrongnya sifat koyumiyah dan sifat daimu miyahnya Allah karena yang dinamakan wujud itu mestinya yang patut disifati koyumiyah dan sifat daimu miyah yang dinamakan wujud iku kudu jumenengi terus merawat mengatur gak pernah henti-henti dan langgeng gak pernah hilang gak pernah musnah itu wujud yang lain Allah sebentar lain Allah diibarkan seperti musafir atau orang yang sedang kepanasan atau kehujanan ngiyup sedilu maring berangkat atau seperti orang yang sedang monco atau orang luar sedang pergian kemana gak lama setelah itu kembali mereka-mereka itu gak patut disebut wujud jadi moh sebagian ulama porwali itu mboten purun nyebut saliannya Allah itu wujud kenapa karena gak punya sifat kayumiyah dan gak punya sifat daimumiyah yang punya sifat kayumiyah dan daimiyah hanya Allah jadi yang berhak di sifat wujud hanya Allah ini memperkuat daripada dawe imam imam sekandari wa ma'akaw nima dhukira wa ma'akaw nima dhukira wa ma'akaw nima lansertani anani perkara dhukira yang disebut obama yakni gairullah masih wallah gairullah atau masih wallah dhukira disebut iku adaman orang gairullah itu orang adamun mahtun fawwautai imam dhukira iku hijabun dhadi aling-aling anillahi aduh sumpah Allah wujud kita yang oleh para awliya itu yang sudah nopo artinya trauma dengan salian Allah gak mau menyebut dia wujud justru ini sebagai penyebab atau biangkeroknya dia tidak mengenal Allah tidak wujud ilah Allah penghalang wujud kita wujud ini so nas ikul yasya do ibadah indan dhukira indan nalikane angin angin nas Lil'akwani Maring piropro makhluk ciptaan Akwan jamaik Kauan itu makhluk Indah nadurim lalki Angen-angene Nas lil'akwani Maring piropro makhluk Illahiyah 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 Angeng yo Akwan Illahiyah Angeng yo Akwan Illahiyah Angeng yo Akwan Walayushahiduna Lan ora Bisa nyaksaini Utau ora podo nyaksaini Sobonnas Mukawwinaha Indah kang nyiptaan Akwan Mukawwinaha Indah kang nyiptaan Akwan Ma'anah Sertanis tuni Akwan Ma'anah Sertanis tuni Akwan ikulah wujuda Orang te wujud Iku tetap lah Kedui Akwan Wal wujudu tekan wujud Hakikati Wal wujud tekan wujud Akikin nama huwa Angisinti wujud Iku in nama huwa Angisinti wujud Ikulahu Milii Allah Subhanahu Khaylimusya Allah Fahada Fahada Yan fikang Nganafir Mamin Husabahada Al ujuba Yang Ujub Sifat ujub Sifat gawak Nawai Hilang semua Kenapa Para arifin Aula arifin Tidak mau Bersaksi Kalau kita ini Wujud Alam semesta ini Wujud Justru dianggap Disaksikan sebagai Tidak wujud Sehingga mereka Dilebeli Adaman Mah Adamun Mah Karena Disamping itu Juga menjadi Penghalang Hijab Kebanyakan Manusia Yang sudah Ditaumai Oleh para Al-arifin ini Dia tidak Mau Menyaksikan Di saat dia Melihat Sekelilingnya Melihat Akwan Delok Langit Gunung Begitu melihat Dia tidak Mau Bersaksi Pada Siapa Penciptanya Dia cuma Mandek Delok Gunung Ape Gunung Pantainya Luar biasa Indahnya Tapi berhenti Disitu Tidak naik Sopo Si menciptakan Keindahan Sopo Mukawine Singgila Cuma Akuannya Ini yang Menjadi Trauma Padahal Yang disaksikan Mereka Yang tidak Berangkat Untuk Mengingat Mukawine Sebetulnya Tidak Wujud Fatah Murgana Karena Wujud itu Hanya Melik Allah Nah Niki Paling Tidak Kalau kita Memahami Ini Ini Sebagai Obat Mujarab Menghilangkan Sifat Takabur Ujub Hubus Surah Wasum'an Dan Apa yang Kita Banggakan Kita Tidak ada Apa-apanya Kita Tidak Punya Apa-apa Maksudnya Ini Pelajaran Tinggi Pelajaran Duur Kita Mencoba Untuk Masuk Kesana Tapi Tidak 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 Nyanyi Terima Nenya Nenya Mau Nyanyi Diupai Bukan Karena Dia Mencintai Nyanyian Atau Karena Cinta Badan Siapa Yang Perintah Kok Kelasnya Naik Yang Masih TK Paut Naik Gelem Nurut Tiga Tiga Hadia Tapi Kalau Sudah MI Sanawiyah Tidak Nurut Ya Diberi Sangsi Itu Tahapan Tahapannya Ini bukan Sesuatu Yang Rumit Justru Kita Mengenal Hakikat Kita Dan Siapa Kita Ya Ini Cuma Wis Akeh Lali Ini Karena Kita Wis Kedisian Kesenangan Kesenangan Kebiari Dunia Badan Berarti Wong Seng Akeh Dosan Iku Tidak Bisa Mosul Justru Banyak Kasus Kasus Orang Yang Dosan Akeh Justru Malah Lebih Cepat Usulnya Daripada Uang Seng Ta Atok Tapi Tidak Pernah Merasa Hina Tidak Pernah Merasa Rendah Akhir Yang Ada Sombong Dawih Ulama Rubbama Dulu Bun Kathira Aurasat Dulan Wan Kisara Khairun Minat To'ah Aurasat Banyak Orang Orang Yang Berbuat Dosa Dosa Tapi Justru Nekak Awai Rendah Merasa Hina Di depan Orang Lain Rumang Sodek Dosa Itu Justru Bisa Lebih Baik Bisa Lebih Baik Bahkan Kenyataan Lebih Baik Daripada Orang Yang Taatnya Banyak Tapi Sombong Tidak Pernah Merasa Hina Imam Ghazali Tau Ketemu Seseorang Peminum Khomer Wah Cap Kuntul Cap Topi Miring Termasuk Nopo Niki Oplosan Disikat Kabe Wah Raja Peminum Raja Peminum Di Iling Kali Imam Ghazali Hala Antatuba Mbak Yotobat Sambian Sambian Mbak Yotobat Imam Ghazali Dawa Akhirnya Dekni Melihat Imam Ghazali Kali Motone Loh Nangis Dia Nggak Jawab Apa-apa Hanya Dengan Pandangan Dengan Mata Yang Melelehkan Air Mata Terus Matur Ud'uli Ya Sheikh Kulah Samban Doa Akan Sheikh Kulah Samban Doa Akan Muka Sakit Ninggal Non Hanya Itu Ini Dibuat Suatu Gambaran Oleh Imam Ghazali Daripada Koyok Uwong Koyok Aku Nge Nge Memang Nggak Mengenal Khomer Khomer Itu Apa Apalagi Cap Kuntul Cap Topi Miring Cap Apa Mana Gana Singrong Saking Sungkan Macem-macem Sakit Bermanya Oplosan Oplosan Pintar Pintar Uang Sakit Bodrek Dicampur Autan Dicampur Seprit Dicampur Anus Macem-macem Gaya Macem-macem Dicampur Aku Memang Tidak Tidak Mengenal Khomer Apalagi Macem-macem Dan Tidak Pernah Meminum Selamanya Tapi Kalau Perbuatan Saya Tidak Pernah Melahirkan Rasa Hina Inkisarul Kolbi Justru Saya Merasa Lebih Baik Daripada Yang Lain Justru Ucup Kubus Syuhra Maka Lebih Baik Orang Yang Minum Tadi Tapi Menangis Begitu Diingatkan Mungkin Karena Dia Sedang Dicoba Kena Balak Tidak Bisa Meninggalkan Perbuatannya Tapi Mungkin Suatu Waktu Dia Akan Bisa Meninggalkan Wom Tentian Iku Naik Maksiat Wisk Kadung Ketakian Gak Isu Dilereni Ya Kita Doakan Memang Dia Sedang Kena Balak Ya Kena Penyakit Yang Sulit Ditinggalkan Tapi Kita Doakan Tapi Dia Rendah Dia Menangis Begitu Rokoncone Dia Lunggu Ngesot Kau Melbu Mau Melbu Ayo Ini Kau Melbu Makan Kusum Wengking Mawan Awak Kulon Ini Welek Dusuk Kulwake Sampai Ding Gak Wan Itu Jujur Lebih Baik Kalau Daripada Karena Sebentar lagi Dia akan Jadi Orang Baik Tapi Kalau Dia Tidak Pernah Baik Baik Ya Memang Balak Untuk Dia Ya Kita Doakan Saja Semoga Tapan Menjadi Orang Yang Husun Khotimah Daripada Kesombongan Itu Pengalaman Imam Ghazali Kita Tidak Pernah Mengenal Khomer Tidak Pernah Minum Khomer Tapi Justru Ada Khomer Lain Yang Sedang Menjangkiti Kita Apa Kesombongan Khomer Yang berupa Kesombongan Khomer Yang Rumungso Gemede Khomer Yang Rumungso Nganggep Api Dewi Timbang Liani Liani Elek Kp Itu Khomer Walaupun Khomer Secara Maknawi Bukan Khomer Yang Zohir Itu Tadi Sama Tinggal Kitab Ikhya Imam Ghazali Ada Cerita Itu Ada Nah Itulah Jadi Ini Kalam Khikmah Yang Luar Biasa Niki Nyerdas Pikiran Kita Kita Akan Tahu Apa Hak Teorib Ini Kita Akan Menjadi Orang Yang Tahan Bantingan Kita Akan Yang Selalu Menjadikan Semua Amal Kita Ini Bernilai Pahala Tidak Ada Kata Siasian Tidak Ada Kamusnya Kita Putus Sasa Tidak Ada Usaha Usaha Durung Hasil Hasil Ya Memang Ini Kita Disuruh Terus Tidak Boleh Putus Sasa Jangan Mengira Kita Mengucapkan Aman Tuh Bila Saja Tidak Diuji Diuji Sampai Pirok Kadar Karatnya Iman Wispirang Karat Iman Mui Mau Apa Naik Dari Sekarat Menjadi Dua Karat Atau Selamanya Sekarat Itu Itu Diuji Dikusi Kalau Al-Khikmat Tussadisa Ashar Hikmah Yang Nama Nambelas Kayfayutas Sawwaru Ayyak Jibahu Syai'un Wahua Alladhi Antahara Kula Syai'un Kayfah Kata-kata Kayfah Itu Mengandung Gawok Ini Suatu Hal Yang Menakjubkan Heran Maksudnya Imam Ita Sekarang Heran Dengan Keadaan Yang Ada Masyarakat Ini Zaman Kuyen Abad Ke 700 Abad Ke 7 Hijriah Sekarang Abad Sudah 14 Masuk Ke 15 Hijriah Berarti Sudah Ada 7 Abad Selangnya Ada 7 Abad Beliau Jauh Ngetan Kayfah Yutasawwaru Kayfah Halikam Yutasawwaru Dan Gambar Dan Temu Makan Apa Yakhjibah Itu Ngaling Ngaling Allah Apa Saya Un Su Wiji Apa Saya Un Su Wiji Wiji Apa Saya Su Wiji Padahal Wah Halitai Allah Iku Alladid Adhara Kan Mertelak Sopaladi Kul Lasein In Skabene Su Wiji Adhara Kan Mertelak Sopaladi Kul Lasein Skabene Su Wiji Kau Aku Santri Santri Sopaladi Santri Santri Sopaladi Santri Santri Sopaladi Santri Santri Sopaladi 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 Bagaimana Makhluk Atau Dirinya Atau Apalah Selain Allah Bisa Dianggap Menghalang Halangi Dia Dari Allah Padahal Allah Yang Mendohirkan Semuanya Itu Mendohirkan Kul Sya Kenapa Kita Baru Diungganok Kelas Lali Kita Baru Bisa Beli Televisi Lali Bisa Bisa Pakaian Api Lali Bisa Menggap Angkat Lali Bisa Dati Wong Sing Terkenal Lali Padahal Sing Ngetok Nom Semua Itu Allah Tak Isol Lali Kenang Gat Sing Maringi Kenapa Semua Selain Allah Menjadi Hijab Nya Dia Jadi Allah Padahal Yang Melahirkan Semua Itu Allah Ini kan Heran Langit Langit Bumi Allah Kan Dilihat Surat An-Nur Surat Isra Itu Ayat-ayat Begitu Wall 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 Batin Surat Ahadid Allah Yang Awal Yang Pertama Tanpa Permulaan Wall Akhir Dan Yang Akhir Tanpa Bungkasan Wal dohir dan dohir Tanpa dimulai Dan dohir Bahkan dohirnya Allah jauh Tidak bisa dibanding dengan dohirnya Matahari Dengan dohirnya sinar-sinar ini Allah dohir Lain Allah Tidak ada Tapi kenapa barang yang tidak ada Kok bisa nutup dohir Allah Ini pertanyaan yang meheran Artinya apa Saking tebel dan meratanya Hampir semua manusia Lali nangdat sing Ngelahir akan mendohirkan kita Sing diilingi barang sing Ketok Padahal Allah lebih ketok Daripada sing ketok Sing adwar kulisya ini Khususia Allah Di kemanapun kamu menghadap Di situ Ketemu Allah Surat Al-Baqarah 115 Wawwa ma'akum aynama kuntum Al-Hadid Ayat 4 Dari Allah Wawwa ma'akum Allah bersamamu Aynama kuntum Dimanapun kamu berada Sampai ini Selalu bersama Allah Bahkan Khususia Allah itu Akrabi menahabil warid Lebih dekat daripada Urat leh Lalu kok sampai Tidak ketok Tidak ingat Dikemanakan ini Ini kan Pertanyaan yang Heran Penuh keheranan Ya saking banget Saking tebeli Itu tadi Makanya di daunnya Kaifah Hebatnya imam Imam ibu ta'a sekandari itu Sebelum beliau menerjuni Ilmu kema'rifatan Beliau itu Menurut cerita dirinya Sering mengkritik Gurunya sendiri Sebelum beliau mengenal gurunya Yang menikah Imam Abil Abbas Al-Mursi Abil Abbas Al-Mursi itu Wakilnya Sheikh Abil Hasan As-Shadili Murid Tapi sekaligus Menjadi Wakilnya Naibnya Beliau itu Sering Dawe-dawe Imam Abil Abbas Al-Mursi itu Kritik Ada Dalih Kur'an hadisi Ada Imam Islam ini Orang Alim As-Sakandari itu Dari negara Iskandari Mesir Satu Provinsi yang Besar Indah kotanya Seperti Eropa Kulon Atos Meriko Ke Iskandaria Jadi Sama di Iskandaria Sepertinya Di Eropa sana Lautnya Pantainya Gedungnya Itu Sering Ngeritik Akhirnya Akhirnya Suatu ketika Dia terpaksa Harus ketemu Dengan Abil Abbas Al-Mursi Ketemu Ternyata Sebelum Menerangkan Satu Bab Iman Berjabang Semua Berdasar Dawi Allah Iman yang gini Iman gini Terus Sama Belenger Iman Iman Sekandari Terus Keterangannya Yang Lancar Meluncur Kayak Mata Akhirnya Akhirnya Beliau Sadar Katakan Taubat Terus Beliau Menjadi Muridnya Menjadi Muridnya Syabir Abbas Al-Mursi Syabir Al-Mursi Yang pernah Menyatakan Lahu Kujiba Anni Rasulullah Sallallahu Al-Sallama Tarfata'inin La'adattu Nafsi Kufran Nek Umama Kanjing Nabiku Kok Terhalang Aku Lali Sak Kedepani Mota Maren Kanjing Nabi Aku Kok Lali Sak Kedepi Mota Nang Kanjing Nabi Tak Anggip Awak Kufur Berarti Artinya Apa Beliau Terus Menerus Ingat Rasulullah Sallallahu Al-Sallam Apalagi Ingat Allah Kanjing Nabi Mawan Koyong Ngoten Diingat Apalagi Dimat Tenggus Yaw Ini Apalagi Semu Luar biasa Semua Ibnu Taimiyah Ini Kalau Berhadapan Dengan Imel Sekandai Yang Adanya Nunduk Dan Siap Ngetendok Dawa Ibnu Tenggus Padahal Kita Kenal Siapa Ibnu Taimiyah Yang Dianggap Ini Merupakan Cikal Bakal Atau Muasis Wahabi Yang Kayak Ngoten Sering Sering Membit Ambit Ahkan Bahkan Menyirik Syirikan Orang Jara Kubur Tapi Berhadapan Dengan Ibnu Sekanda Tidak Ada Lain Kecuali Taslim Jadi Beliau Bukan Hanya Ahlul Ma'rifat Juga Ahlul Kasfi Tapi Ilmunya Juga Tinggi Sekali Sering Orang Ziarah Kemakamnya Di Korofah Mesir Ziarah Di makamnya Di dalam Kubur Ini Mendengar Suara Orang Baca Quran Beliau Baca Quran Di dalam Kubur Bahkan Sering Orang Ziarah Melihat Beliau Seolah Di atas Kubur Ini Alam 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 Lain Yang Selama Ini Kita Mungkin Nanggap Aneh Tapi Itu Kenyataan Jadi Kitab Hikam Ini Mengsyarai Ratusan Orang Orang Yang Tidak Mau Tawassul Tidak Mau Ziarah Itu Percaya Yakin Terhadap Kitab Al-Hikam Beruntung Kita Sakit Ngaji Walaupun Masih Kulit-kulit Tane Yang Kulau Sampaikan Itu Hanya Sekadar Lautan Yang Dalam Masih Belum Bisa Kami Sampaikan Karena Keterbatasan Keterbatasan Pemahaman Kita Yang Kita Sampaikan Hanya Kulit-kulit Dua 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 Mawan Suka Kaifah Kok Diawali Kaifah Berarti Sudah Ngerti Masyarakat Perlu Ini Tanda Tanya Besar Tanya Kami Nyebut Misalnya Muzanet Imam Ibnu Atman Sekandari Adilatan Ingpir Prodalil Adilatan Ingpir Prodalil Tadulukan Nudua Kenapa Adillah Tadulukan Nudua Adillah Ala tidak layak untuk umum tapi untuk orang tertentu bukan tidak layak, haram bisa dihukumi kufur betul kalau akwani kan mengkono-kono makhluk wa innamal ikhtijab lan angkis sunitai gawi aling-aling wa annal ikhtijab lan sunitai gawi aling-aling bihakan akwan iku innamahuwa angkis suni al ikhtijab iku innamahuwa angkis al ikhtijab iku lil awami masih diakui kita yang pantas dihukumi aling-aling iku kita bukan orang tertentu kita gak apa-apa laliku si Allah melihat ada produk anyar ada hp anyar ada tv anyar ada rumah makrong-makrong laliku siapa berikan itu semua gak apa-apa sih gak apa-apa sih karena itu kita awam tapi ini semua harus ditinggal tapi iku di go istiqomah kehidupannya ya ini yang mengherankan jadi yang pantas diarani yang terhalang oleh akwan itu yang awam jadi anak-anak yang masih paut atau TK kelasnya ya itu gak apa-apa memang yang pikirannya masih disitu pelan-pelan pelan-pelan kita ini gerang daprok kita ini terlalu lama di dunia ini ketemu macam-macam tapi gak berangkat gak berangkat-berangkat menuju usul ilallah nah ini ngatakan untuk orang awam ngatakan faqa'l lalu ngedika siapa imam-imam yang tak sekandari kaifah yutasawwaru kaifah halika apa yutasawwaru bisa dintemu apa yak jibayento ngalingalingi hu'ing Allah ayak jibayento ngalingi hu'ing Allah apa sehingga suwici-wici wawati Allahiku aladidhat waladidhi aladidhat azhara kang martela akan sepulatik kula sehingga beri suwi-wici kayak waw matan tadi bima asroka alaihi min nuri wujud oleh adhara bima kelan perkoro kelan nur bima kelan nur asroka kang mencorong ngakan asroka kang mencorong Allah sapa Allah kang madang sapa Allah asroka kang madakan sapa Allah boleh kema boleh asroka kang madangi apa ema alai ngata sikula syaih min nuril wujud sehingga nuri kemaujudan min nuril maujudi sehingga cahaya ini wujud min nuril wujudi sehingga cahaya ini kewujudan kita kan temukan karena karena ada nur kalau sakit melihat sampaian karena ada matahari ada nur kalau tidak ada matahari gelap saat ini masih terang matahari ini diambil oleh Allah ditutup langsung gelap kita tidak tahu apa-apa akhir tahu mengenal itu karena ada nur kita semula tidak ada nah kok disebut karena kena nur fabidhuhurihi fabidhuhurimongkoklawanpertelane ladhi utawa ma'asraqat bima asraqat waw bima asraqa alimin nur fabidhuhurimongkoklawanpertelane nur fil asyaid dalam piro-piro perkoro akwan doharat mengkopertelane apa asya nur itu ya nurnya Allah wa'idhahkana wa'idhahkana duhurul asyaid mutawakifan alihi wa'idhahkana nalikani ono poduhurul asyaid pertelane piro-piro perkoro wa'idhahkana nalikani ono poduhurul asyaid pertelane piro-piro perkoro ono kumutawakifan kandek ono kumutawakifan alihi sinur gendur Allah hakikati sing nerangi gigusi Allah mutawakifan halih kandek ikuk mutawakifan kandeng alihi ngata sinur fa'idhahil mongkong hal fa'idhahil mongkong apa antah jiba apa antah jibayento ngaling-ngalingi apa antah jibayento ngaling-ngalingi apa asya hu ing Allah hatta yakul sigwana saba Allah aneku aneku kofiyan samar gairadahirin khali ora pertelo aneku kofiyan samar gairadahirin khali ora pertelo fa'idhahil mertelakan fa'idhahil mertelakan innamayufidu angin bestini ma'idhahil po'idhahil innamayufidu mertelakan iku innamayufidu innamayufidu mertelakan apa idhar dhuhral mudhir ing pertelani datkan mertelakan innamayufidu mishma'idai po'idhahil dhuhral mudhir ing pertelani datkan mertelakan lah kofa'ahu ora ing samari al mudhir lah kofa'ora ing samari al mudhir ngetan keterangani jadi kegawaan imam ibna sekandari secara umum secara umum bukan orang khusus orang khusus khusus bukan umum yang berbau khusus bagaimana bisa langit bumi dirinya keluarganya anaknya pakaiannya kendaraannya semua yang ada selain Allah bisa menghalang halangi Allah menjadi tabir penutup bisa tidak mengenal Allah bagaimana bisa yang menampakkan itu semua anak dirinya rumah kendaraan keterkenalan siapapun itu yang memperlihatkan itu Allah kok malah Allahnya tidak dikenal yang memperlihatkan itu malah tidak dikenal walaupun kakekotnya memang kita tidak bisa melihatnya tapi harus tahu harus mengenalnya pok sami kali serngengi kita yakin orang serngengi apalagi jam 12 ada tapi kita melihat tidak bisa kenapa karena saat itu matahari sudah memancarkan kesempurnaannya sehingga moto itu belerang gak kato ya apa rupanya serngengi tidak bisa kita melihat tapi kita harus tahu ini kita tahu kalau saat ini sore hari kita tahu kalau bahwa serngengi ada dan posisinya sedang mau huruf tidak tenggelam dalam jam-jam tertentu mesti ini ngonok tapi kenapa malah kita ini ngerti kita ngerti barang ngerti semuanya kita tidak ngerti neonok serngengi dalam posisinya ini yang mengherankan kenapa tentu gusi Allah menampakkan menidharkan ya dengan sifat sifat Allah sifat mudhir Allah semacam alat sifat mudhir itu Allah menggunakan nurnya nur ciptaannya sebagai alat untuk menampakkan dan semua sampean sedang ini dititipin nur di negosinya Allah cuma nur ini digaweb atau enggak nur yang ada pada diri kula sampean kb ini digunakan apa enggak ini yang jadi masalah kula sampean kb ini dititipin nur koran pun enggak Allah nur samawat il ar gusi Allah yang menerangkan memberi nur langit dan bumi dan isinya termasuk kita tapi di ayat yang lain otak dawo waman laysalahu nurun falaysa minallahi min nur barang siapa yang punya nur tapi nurnya tertutup nurnya kebuntel nurnya kebulat sampai enggak mengeluarkan sinarnya ya berarti dia sudah dianggap falisan minallah min nur berarti dia sudah enggak enggak punya nur padahal punya tapi nurnya enggak pernah dipakai atau nurnya kebuntu ya wes podokan akhirnya kur'an dawo gini summa kosat kulubuhum fa kosat kulubuhum akhirnya hatinya menjadi keras fi kulubihim maradun dan lain lain summa kosat kulubuhum fahiyakal khijarati aw asyadda koswat kemudian hatinya menjadi keras mengeras hatinya tidak lunak mengeras fahiyakal khijarah seperti batu yang mengeras tiang ne angel tuturani itu kan disebut keras kepala kok bandel kayak watu keras kepala sulit diajak diingatkan summa kosat kulubuh fahiyakal khijarah atau lebih keras lagi padahal ketahilah ada batu yang keras itu tapi masih bisa memancarkan sumber coba saya melihat gunung itu air terjun yang terbesar di Amerika di Indonesia banyak yang keluar dari bebatuan dari mana sumbernya dari bukit yang tinggi mancur yang pernah henti-hentinya akhirnya dimanfaatkan sebagai sumber daya kekuatan alam ada apa tenaga nuklir tenaga apa listrik dari air sumber yang tidak pernah henti-henti keluar dari celah-celah batu ada yang batu yang keras itu sentet itu retak dari celah-celahnya masih mengalir bahkan batu itu kalau dibakar itu kadang masih mengeluarkan air ini karena nurnya ini sudah tertutup berlapis-lapis sehingga sulit untuk bisa dibongkar kembali dia punya nur tapi nurnya sudah dianggap tidak ada falisya minullah min nur maka dia tidak mendapatkan nur padahal nur inilah yang menjadikan sebab kita tahu oh ini anakku ini bojoku ini keluarga ini konco ini tonggok ini benda milik saya walaupun sama ada bedanya kita bisa membedakan dengan ciri-ciri tertentunya itu karena ada nur kenapa setelah kita melihat dan tahu sesuatu kok lupa pada yang menerangkan ini maksud kita kewujud punya ini atas pemberian semua penyelenggaran Allah pada kita lupa yang wujudkan yang menyelenggarakan diakui tidak diakui memang begini dan itu sudah diketahui oleh ke iman sekandari sejak tujuh abad yang lalu apalagi sekarang ya galdidik galdidik menawang kita bisa nguber Allah ma'amin mudah-mudahan kita masih bisa mengejar walaupun kita sudah sekian selisih begitu tinggi begitu jauh abadnya moga-moga kita masih bisa mendekat galdidik galdidik ya mungkin stasiun ribuan stasiun mungkin jutaan tapi kita sudah sampai ke stasiun yang berapa yang jelas harus ada pergerakan ya taharok falqal barokah bergeraklah semua harus kita gerakan falqal barokah kamu akan diberikan berkah jangan khawatir kita ini menapak 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 lu kan dunia seperti ini keadaan kekuasaan seperti berpolitikal seperti ini orang sudah bicara teknologi jangan khawatir karena sampai dinaikkan Allah akan yang memberi imbangan-imbangan itu tadi kenapa sekarang teknologi demikian meluas umat islam sendiri sudah kehilangan dayanya kesaktiannya ya karena umat islam sudah meninggalkan yang sebetulnya disiapkan oleh Allah Allah ini menyiapkan wa yarzuku min khaytula yakhtasib rizki kita itu rizki yang tidak disangka-sangka rizki itu bisa ilmu bisa kemampuan bisa apa saja yang manfaat ini tidak tergarap ini tidak pernah disentuh malah kita menggok katut dengan yang rizki yang rizki rizki yang min khaytul yakhtasib bukan yang yakhtasib buatan manusia umamu kita bisa terjamakan khususya Allah melihat kita umat islam layo tak kei rizki yang min khaytul lakok sik katut sik gawok-gawok geruta-gerutuk merono sik mengidolokan ini itu gawenani manung so padahal iku aku sik memberikan anugerah tak kei tapi dia lupa malah tergawok-gawok dengan yang lain ya wis sakar tak turuti tapi kesaktianmu kaisyemanu ya akan saya ambil makanya kita tidak punya kesaktian karena apa karena rizki min khaytul sudah banyak kita tinggalkan akhirnya kalau sudah kesaktian ini diambil akhirnya kita ini menjadi anak buah mereka tapi kalau kita praktekkan makom-makom tadi itu hijab-hijab bisa kita lewati satu persatu Allah akan memberikan yang tidak disangka-sangka tidak disangka-sangka tapi semua itu apa yang telah ditentukan oleh Allah sunatullah yang dihidup di dunia ini tetap berjalan tapi kita hati kita ya rasa kita sudah rasa rizki yang min khaytulayah gampang aneh jadilah kamu manusia yang hatinya usul ilallah hatinya adalah hati yang penuh kesaktian-kesaktian dari Allah tapi otak kita juga tahu tentang hal-hal yang sifatnya materi dan dunia untuk kita tundukkan untuk kita selesaikan bukan untuk kita ikuti tapi kita selesaikan itu adalah hal-hal yang perlu kita kita resapkan muka-muka mawan pengajian ini ada guna manfaatnya muka-muka kita dibandingi sabar lantabah berjuang karena orang berjuang itu banyak tantangannya diantarain bosan dan mungkin kadang konco bosan tidak berjuang rotok minggir rotok bosen rotok itu salah satu diantara ujian-ujian tapi kita tetap jangan sampai wah barengku ini aku setengah-setengah barengku ini aku muntur jangan jangan ada hal-hal yang semacam ini karena kita akan ketemu dengan yang kita cita-citakan dan digampilkan di negusia Allah di muda dari Allah apa yang kita cita-citakan insya Allah kita menjadi manusia yang barokah sukses di dunia sukses di akhirat Allahumma amin makatan yang bisa kami sampaikan menawi ada pertanyaan pertanyaan kalau ada pertanyaan ada Islam Nusantara Islam Nusantara begini setelahnya istilah Islam Nusantara itu hanya tema manusia akan perlu untuk merasa pembaruan merasa punya ciri khas hampir sama sebetulnya Islam Nusantara itu ya Islam Aswaja Islam Nusantara itu sama dengan Islam Wasatiyah kan ada Islam Nusantara sama dengan Islam Madani kan ada Islam Madani ya Madani memang disebut Nusantara karena ada nilai tambah bukan berbeda pokok-pokoknya sama tetap pengirahan ya gusi Allah hajina ya namaka sahadati ya itu semua tidak berbeda cuma ada tamban ada tahlil ya ada manakib ada hol wandan maulid ada ziarah kubur halal bihalal ya itu antara banyak kalau kita dan itu tidak ada di tempat lain adanya di Nusantara itu disebut Islam Nusantara bukan Nusantara itu agama baru jangan enggak Islam itu itu istilahnya ya mumayizat di Islam itu ada usul pokok-pokok dari usul itu ada di bawahnya khosois khosois di bawahnya ada mumayizat mumayizat yang membedakan membedakan dengan islamnya wong NU oh iya tahlil ini iya nega mereka juga islam bahkan NU itu sendiri barang baru NU sendiri itu maksudnya menjadi miniatur Islam Islam yang disebut Al-Quran ilmu Islam itu bagaikan lautan yang dijadikan seperti mangsi dibuat nulis mangsinya habis lautannya kering didatangkan lautan yang mana saja kering ilmu Islam belum habis siapa yang bisa menerangkan islam secara tafah tidak ada islam itu ditulis di lautan min ab khurun dari semua lautan yang ada ditambah lautan mana lagi dunia mana lagi ada lautan buat nulis belum habis mangsin nintek lautannya habis islamnya belum habis kita ini masih titik makanya itu sebagai mumayizat belum ke khoshoes mumayizat ya di itu bisa disebutkan Nusantara itu sebetulnya hanya untuk sebagai suatu rasa penyegaran yang tiada lain Nusantara itu adalah ya islam aswajah bahkan aswajah itu sendiri ditambah anahdiah karena aswajah itu masih umum pokoknya ketemu ahli sunul jamaah itu masih bisa wahabi bisa HTI bisa PKS bisa apa-apa akhirnya diambil-ambil lagi anahdiah tapi kita harus jaga itu karena kalau tidak dijaga Nusantara memang mungkin ada orang yang akan melintir-melintir diarahkan menjadi islam jenis baru bisa juga tapi insyaallah sampai saat ini islam Nusantara ya aswajah itu tapi tentu orang yang pikiran-pikirannya serotoknya leweng-leweng ini ingin ada upaya entah kapan 10 tahun atau 20 tahun lagi kalau tidak dijaga Nusantara ini bisa-bisa menjadi agama baru ya bisa-bisa ya orang NU itu saja bisa orang-orang singgara ini agama agama apa NU kan ada itu orang ditanyai ya agamanya ini apa Pak agama saya NU NU sudah dianggap agama ingatkan ya di PW Jawa Timur sudah Baksul Masail dan insyaallah bisa di download di hasil Baksul Masail beberapa dalil dari Quran hadis kitab-kitab dan saya waktu itu juga menyokong makolah tentang islam Nusantara tapi harus dijaga makanya sampean pendekar-pendekarnya ini kalau dibiarkan sampai tidak ngaji bisa dibawa orang di Nusantara diambil begitu masih ada berarti cekat subhanakallah bihamdika ashahadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa atubu ilaih subhanakallah bihamdika ashahadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa atubu ilaih subhanakallah bihamdika ashahadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa atubu ilaih subhanakallah rabbika rabbil azati amman sifun wa salamun al-murus alina hamdulillah taqabal minas solatana suyamana qiyam lukwana sujud khususana julusana wajudana wajudana wujudana 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 majlis wa a'malan nusra al-hata min taksin wa tadmiya al-alamin wa ya khairan nasirin birahmat al-hamdulillah allahumma ya Allah may Allah may Allah allahumma ya Allah may Allah kama balagdana na bi'i fi bi'i bulu fi ramadhan fa'atmim ya Allah tamamahu watamamal wakhusna al-amal wakhusna al-qiyam wakhusna suyam wala jadimla khasirin Allahumma ya Allah Allah ma takabbal amalana ya Allah mawajjal amalana firan amalan maqbulah wa damban damban maqfura wa sasha mashkura birahmat garam rahmin Allah mera tersim min ramdan ya Allah illa kat asrah dana wa akhwal an awaha ul-hadir wa al-ahhibbah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah bi'i khalika wakil ya mifdal Allah ya Allah Allah inna naskai imanan yardah duna ayyman dan fadkurat ladam qadih wa marah Muhammad sallallahu ala jinan al-khud Allah mela takinna ila nasina tarfadain wala tanzik minna sali hamant ayyidana ya karym ya karym ya karym awun dalhadi ila terkiz rasyad so bi'adadi kulli harfin jargam Allah hum lata fima zina hada damban illa ghafarta wala marm illa syafaita wala jahlan illa alam wal al-asina yassarta wala aiban lasatarta wala hamant illa farta wala dina qadita wala hajan hawa'id jidil akhiri lakaridan illa qadidaha wa'iyassarta birah rahmat garah amin Allah majal isma'ina idiman marhum man wa'at taufik wa'id adik wajal da' ma'asum man ma'asuna birah rahmat garah rahmin rabbana adina fit dina hasanah fil akht asana qadda banar surah muhammad nabi mu'ala aliyah sallam wala alhamdulillah berni surah ril fatihah Allah waffaqan Allah wa'ayyakum ilal rasad waqam al-tariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh